Intro Salam, selamat pagi bagi ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya bahwa kekuatan dan kesehatan selalu tercura bagi jiwa yang selalu mencari dan meminta kuasa Tuhan untuk terjadi dalam hidup mereka Kembali lagi dalam renungan World of Wisdom Saudara, hidup kita memang tidak pernah lepas dan tidak pernah jauh dari penderitaan Dan apa yang saudara lakukan ketika berada dalam situasi penderitaan? Tidak sedikit dari kita cenderung untuk menyelahkan keadaan dan mencari kambing hitam Tetapi sebaliknya saudara, justru itu akan membuat kita semakin cemas, semakin merasa ketakutan Dan penderitaan yang kita alami semakin bertambah Terus bagaimana kita dalam mengikapi hal tersebut saudara-saudari? Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Mika 7 ayat 19 Demikian firman Tuhan, biarlah ia kembali menyayangi kita Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir law Di dalam situasi yang tidak nyaman Mika lebih memilih untuk mengungkapkan dan mengutarakan doanya kepada Tuhan Karena dia tahu penderitaan yang sedang dialami Israel pada saat itu Itu terjadi karena kesalahan mereka sendiri melawan Allah Namun demikian saudara, Mika adalah Nabi yang penuh tanggung jawab dan bijaksana Dia menyadari bahwa tugas Nabi bukan hanya sekedar mengabarkan berita penghukuman yang Allah lakukan Yang Allah berikan kepada umatnya Tetapi tugas orang Nabi adalah mengabarkan kasih Allah yang akan Allah lakukan kepada umatnya Dalam doa Mika, dia menyebut Allah sebagai gembala Ini sebagai konsep mengenai pribadi Allah yang dikenal luas oleh dunia timur puno Karena ini lebih menyentuh aspek hidup pribadi yang menjadi sebagai gembala Mika menyebut Allah sebagai gembala di dalam doanya Karena dia tahu bahwa Allah selalu memelihara dan melindungi umatnya Sekalipun umatnya berada di dalam situasi penderitaan Bahkan ketika Allah memberikan hukuman kepada umatnya Allah tidak melupakan mereka Allah tidak membiarkan mereka terpuruk dalam penderitaan Allah sebagai gembala adalah pemelihara yang berkatnya selalu ada dan tidak pernah terbatas Oleh karena itulah Mika lebih memilih menyampaikan doanya kepada Tuhan Karenanya ia berdoa supaya Tuhan melihat dan tergerak hatinya untuk umatnya yang sedang menderita Saudaraku yang terkasih Bacaan Alkitab hari ini menolong kita untuk mengingat beberapa hal Hal yang pertama adalah dalam situasi penderitaan yang kita alami Janganlah kita putus asa Jangan mengutuki keadaan Jangan mencari kami kita Tetapi marilah kita berusaha untuk melakukan perubahan Dan menghidupkan pengharapan seperti yang dilakukan oleh Mika Yang kedua adalah Yakin dan percayalah Ketika engkau meminta kuasa Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita Tuhan pasti akan melakukannya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jika Anda mau butuh konseling Atau butuh dukungan doa Silahkan hubungi nomor yang ada di layar HP atau laptop Anda Tip Epicenter of Mercy akan melayani Anda Mari kita bersatu dalam doa Kami bersyukur Tuhan Di pagi hari ini kami telah boleh mendengarkan film Manu Dan mengingatkan kami untuk lebih baik berdoa kepada engkau Daripada memutuki keadaan ketika kami dalam situasi penderitaan Bapak Oleh karena itu Tuhan kami mau meminta Kiranya film Manu ini akan menjadi renungan kami siang dan malam Dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Hanya di dalam namamu kami telah berdoa Dan mengucap syukur haleluya Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Selamat menikmati Terima kasih.